Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semua undangan khususnya para Ustadz dan semuanya yang hadir pada siang hari terutama Ibu-Ibu Bersyukur pada Allah kita kumpul di sini dalam rangka deklarasi Sobat Tanis Kabupaten Seragen Mengapa kita deklarasi? Karena sementara lagi Indonesia akan punya kerja Yaitu akan ada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 24 Oleh karena itu kita harus siap-siap Jadi kita datang ke sini bukan hanya dolan tetapi punya tugas pokok Yaitu memenangkan Anies Bersedan untuk menjadi Presiden yang akan datang Oleh karena itu kita harus siap Dan Seragen saya sampaikan kepada pusat dan wilayah Terdiri dari 20 kecamatan 20 kecamatan Kelurahnya hampir 200 berapa mas? 200 208 kelurahan Oleh karena itu bapak-bapak di sini bukan dolan Tetapi kita siap harus memenangkan Indonesia asli baik Karena sekarang ini Indonesia merdeka Adalah dulu dikorbankan oleh para tokoh-tokoh orang baik Kiai, ulama dan sebagainya Yang akhirnya mereka korban Tetapi mengelahankan Indonesia Dimana Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur Di dalam bahasa Arab Dalam Quran dikatakan Oleh karena itu untuk menjadi negara yang baik Adil, makmur Maka perlu seorang Presiden yang baik Mudah-mudahan Pak Anies akan menjadi Presiden Salon Presiden yang baik Karena Indonesia harus dipimpin oleh orang yang baik Hanya itu Sebab apa? Kalau tidak orang baik Indonesia akan hancur Indonesia sekarang ini masuk minyak goreng Indonesia yang Banyak menghasilkan sawit Masa minyak gorengnya mahal Saya ingat Dulu zaman Bung Karno Orang itu antri Liun Bung Karno dulu Tahun 65 66 itu Sekarang antri minyak goreng Akan ada apa? Walau-alau Kita tidak tahu Tapi yang penting Kita datang ke sini Adalah siap Untuk memenangkan Beliau ini Maka kepada semuanya Pihak, semua elemen Maka mari Dan untuk memenangkan Sabat Apa? Memenangkan Anies ini Ini Bapak yang dari Soekarjo Terima kasih Pak Sudah tua rawuh dari sini Apalagi Ini luar biasa Masa yang 66 itu kalah itu? Dan Kekuatan Kekuatan kita pada Mama Alhamdulillah Pak Mama juga banyak Milenium ini Milenium Ini tolong nanti kita gerakkan Milenium ini Sebab kekuatan kita adalah pada Pemilih yang akan datang Para angkatan muda Dan Apa? Iya Jadi milenium itu Harus ada Tetapi insya Allah Bu Sebenarnya Kami undang ini Banyak Kira-kira seratus lebih Karena harapan kami Dari Bulala Berapa dari Solo? Seket Gitu Karena perkawatan Delapan kali empat Kan sudah lumayan Tapi ya karena Situasi Barang-barang menjelang Ramadan Maka yang datang Ya hanya ini Saya kira Tidak etis kalau saya panjangkan Tapi kita ada Ustadz Mala Sebagai ketua Porum Mati Selam Seragen Beliau ini adalah Ketua Porum Mati Selam Seragen Oleh karena itu Nanti Mati Selam Saya kira gabung Dan saya sampaikan Bahwa Sahabat Anis ini Bukan Punyaan Nasdem Bukan Tetapi semua partai Kemarin Ketua Ketua si wilayah itu Orang PAN DPR PAN Kemudian juga dari PKB Nah kalau bangsa ini Partai-partai P3 Ya disini Ini ketua P3 Seragen ini Beliau ini Yang protokol ini Jadi Semua partai Yang mendukung Kebaikan perubahan Itulah Sahabat Anis Saya kira ini saja Sekali lagi Bila kurang Mohon maaf Sekali lagi Maka mari kita berjuang Dan akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Bapak Suwanti Kemudian Acara Selanjutnya Yaitu Doa Kepada Ustadz Malah Kami persilahkan Bapak Suwanti Bapak Suwanti Kepala